Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Para pemirsa, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Bertaubat Yang pertama Taubat adalah ibadah yang amat besar nilainya dan akan menghapus dosa-dosa kita Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan Seseorang yang bertaubat seperti orang yang tanpa dosa Diriwayatkan oleh Abu Ubaidah Ibn Abdullah Dikumpulkan oleh Ibn Majah Autenticatet oleh Al-Albani Yang kedua Saya melakukan sebuah dosa besar Saya telah bertaubat, tetapi saya mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut Apakah jika saya bertaubat, taubat saya akan diterima oleh Allah Saya termasuk orang yang rajin beribadah, solat tidak pernah saya tinggalkan Tetapi ketika saya bertemu dengan pacar saya Saya bisa melakukan zina Saya bertaubat, tetapi saya juga selalu mengulangi perbuatan dosa tersebut Saya adalah seorang murid yang pernah melakukan dosa besar Saya bertaubat secara lisan, hati dan perbuatan di depan guru ngaji saya Di hadapan Allah bersumpah meninggalkan dosa yang pernah saya lakukan Dan mengganti dengan amal ibadah yang banyak Namun beberapa tahun kemudian saya melakukan kembali dosa yang sama Apakah saya masih akan diampuni Allah? Yang ketiga Pertama kali orang melakukan dosa karena tidak memahami akan dosa tersebut Allah masih memberikan adzab yang setimbal dengan dosanya Akan tetapi ketika seseorang tahu itu sebuah dosa Tetapi dilakukan juga, adzab yang diberikan Allah lebih besar Daripada ketika seseorang tidak memahami bahwa hal itu merupakan dosa Dan yang keempat Perintah dari Allah supaya kita bertaubat dijumpai dalam banyak ayat Al-Hur'an Namun taubat yang dimaksudkan adalah taubat yang sebenar-benarnya Yang disebuat taubat nasyuhah Yaitu tidak kembali kepada kesalahan yang sebelumnya diperbuat Dan mengganti dengan amal ibadah yang banyak Ikuti terus kajian-kajian kami Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi Jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton